Hai Hai semua kembali lagi di tutorial penulis dengan Golang di video kali ini kita bakalan kita masih sih masih dengan masih berhubungan dengan bener-bener HTML file ya gogo HTML kita masih kita masih belum kayak koneksi database bikin controller tapi tenang aja nantinya kita bakal kesana namun di video kali ini kita bakal nambahin bootstrap teman-teman ya dan juga kita bakal gunain fitur layout apa template di golang template dan juga define jadi eh gimana caranya kita ngebikin kayak base-base template itu teman-teman Oke menurut saya masih bingung gimana maksudnya apa ya Nah tapi terbikin sebuah folder namanya adalah layout layout layout.go.html itu Nah untuk teman-teman teman-teman yang pernah ikutin tutorial saya yang gunain adonis ya Nah di situ kan saya bikin tampilan tulisnya jadi nanti tampilannya bakal kita bikin sama persis yang kita buat di adonis cuma bedanya ini digolang gitu jadi saya bakal copy itu ininya stylenya jadi ini untuk mempersingkat waktu untuk style itu teman-teman bebas banget mau berkarya seperti apa namanya untuk mempersingkat waktu saya bakal copy ke stylenya oke Hai di sebelah kalau mungkin saya juga saya bikin waktu aja ya Nah jadi ini file HTML pada umumnya ya simpel aja ya ya kan disini saya ke sini kita gunain bootstrap ya kan setelah itu untuk bagian sini nanti-sini bakal kita ganti jadi tuduh bolang mungkin kita copy langsung aja ya oke nah disini kita bakal ganti jadi tuduh bolang hai 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 duduk sekalian golang seperti itu untuk titelnya kita ganti juga tuduh bolang Hai setelah itu kalau ini bagian nahbar ya kita bikin akbar nah ini ini kita hapus karena ini yang bagian dengan fitur kalau diadonis digolang Hai enggak mungkin kita gunain hai hai oke dan untuk kreativu untuk kreativu kita pakai kreativu ya kreat seperti itu namun ini belum ada ini untuk seles kemudian cuman ini dia apa namanya rautnya belum ada kok jadi tenang aja tetap cuman istri kita bikin aja ya ini kita hapus terus Hai dan sisanya sama ya saya simpel jadi nih file file ya file html biasa gitu membeda kita menemukan bootstrap disini oke untuk styling biar tampilannya lebih menarik aja oke nah sekarang kita bakal gunain template teman-teman aja di lteplot itu apa namanya berarti kayak ya ya template gitu ya template yang pentingnya template itu bisa berisikan kayak eh apa namanya file html bukan file mungkin dekat maksudnya tektek html teman-teman jadi untuk itu menggunakan sebuah template kita harus nge-define template jadi kita bisa dengan cara seperti ini nah kita akan mau nih di dalam kelas container ini tempat dimana kita naruh seluruh konten kita ya kan jadi otomatis bagian sini itu bagian header ya kan dan ini bagian footer gitu kan jadi kita bisa bikin template untuk masing-masing tag html nya jadi dengan cara seperti ini sama seperti kayak range gitu define nama template nya apa selesai nama header setelah itu kita jadi nampilin kan kita mau nampilin disini ya kan jadi kita n disini n oke setelah itu untuk bagian sini kita bakal define footer lalu kita tutup disini n gitu jadi nantinya di dalam kelas container inilah kita nampilin konten html kita gitu lalu kita bisa keindeks ya kan dan kita bisa gunain template yang tadi gitu jadi gimana caranya kita bisa tulis seperti ini untuk bagian atas karena kita mau nampilin header ya kan jadi kita bisa tulis template nama template nya header gitu oke dan itu kita kasih titik disini nah biasanya itu apa kita kasih titik disini kayak kita mau juga sekalian nge-pass seluruh datanya gitu jadi seluruh data yang mau ditampilin di file index gitu oke dan juga disini template footer gitu jadi ini untuk bagian headernya jadi itu sama aja kayak si file index ini itu dijepit disini gitu jadi ini header ini footer footer ke bawah ya kan nih header ke atas gitu jadi sama aja kayak gini hanya saja kita nggak nulis seperti itu jadi kita pisah filenya jadi kita gunain template teman-teman gitu jadi ini juga memudahkan kita nantinya untuk ke file html yang lain gitu oke nah kita nah kita udah ini nih kita udah bikin nge-define sebuah template dan juga kita udah masukin ke index namun ini nggak semudah itu teman-teman ini kalau misalkan saya bahas saya refresh servernya kiralin lagi saya refresh nah lihatlah dia malah mengembalikan error teman-teman nah kenapa demikian karena ya ibaratnya dia nggak tahu nih dia berarti ini errornya nih ya kan di errornya dia ngasih tahu bahwa error execute template bla 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 nah no such template footer ya kan ibaratnya dia nggak tahu di mana nih template footer ya kan dia nyari template footer tapi nggak ketemu gitu nah kita bisa ke function ini render di folder helpers apa helpers nah sebelumnya kan pernah saya bilang bahwa di function render ini dia nerima di bagian patterns dia nerima variadic function oke jadi ini kayak variadic function dimana patterns ini dia tuh bisa nerima banyak parameter ya kan dia kan array ya kan nah disini kita bisa push deh yang apa layout tadi jadi patterns .open patterns habis itu di ini ya parameter keduanya kita mau masukin layout.go.html ya gitu tulis layout.go.html gitu nah jadi jadi nantinya si pattern ini dia akan berhasilkan dua value yang pertama adalah file html yang kita paste lewat ini load handler ya watch ini ya kan index setelah itu adalah layout.go.html gitu temen-temen jadi sekarang pas kita coba ini kita jalanin code kita go run main.go kita refresh terus nah itu jadi sekarang kita sudah berhasil jadi ini apa namanya menampilkan tampilan kita jadi sekarang ini dia ini boleh nyebut step temen-temen ya ini pas kita klik yang ini belum ada ya karena belum ada route nya gitu temen-temen oke 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 mungkin oke sekalian ini sekalian ini sekalian untuk nampilin tampilannya aja kali ya jadi biar untuk mau bersingkat waktu jadi disini saya bakal jadiin untuk index aja index handler index handler disini disini kita refresh dia bakalan bukan di street hello baru lagi tapi di ini ya di home ya kan harus kliknya di home setelah itu kita bikin file untuk create create .go html ya kan seperti biasa kita gunakan template nya template header dan juga template ok disinilah kita ngasih tag html oke nah kita gunakan yang sebelumnya di adunis jadi saya bakal copy aja namun nanti bakal saya bakal saya walkthrough ya jadi temen-temen bisa pause dulu jadi videonya nah ini dia ininya apa namanya tktml jadi simple form aja kita punya form ya kan action nya kita belum punya jadi kita hilangin dulu ini kasih kelas untuk bootstrap nya kita punya input namenya to do blablabla terus kita punya sama yang punya button ya kan dulu kita bisa bikin handler lagi disini function create handler where 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 dot render where nil apa namanya tadi create dot go html setelah itu disini kita bisa kasih r dot get slash create kemana tadi create handler gitu oke refresh kita lihat sekarang kita klik create nah kita akan masuk ke form to do kita temen-temen gitu untuk bagian home disini saya kita bakal ubah ininya tampilan nya ini bagian index nya kita bisa copy lalu saya bakal copy untuk ininya div nya nah ini kan kayak gini ya kita ganti ya nah ini saya work through ya jadi disini kita bikin sebuah row lalu di setiap row nya kita punya kolom jadi kayak kita bikin itu kayak kayak kita bikin grid temen-temen ya kan lalu kita bikin krat eh bikin krat lagi bikin kart jadi disini kita yang bikin text nya namun kita kayak ganti jadi ya nama walaupun nanti dia bakal text nya karena kita bikin to do list kita belum punya apa namanya model to do nya disini dia mesti data dummy aja ini kita hapus ini ya setelah itu bagian sini kita hapus oke lalu bagian sini juga kita hapus lalu 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 kita hapus dan sini kita ganti dengan range ya jadi range n gitu sekarang kita refresh kita refresh so ya refresh nah dia jadi sekarang ibaratnya dia nampilin data nya jadi lebih bagus karena kita gunain bootstrap jadi ini mirip banget kok kayak yang style nya yang kita gunain waktu di tutorial adonis jadi saya sengaja bikin sama aja karena kita kan fokusnya kan bagaimana kita ngebikin sebuah web app dengan golong ya kan jadi kita gak perlu fokus ke bagian ininya apa namanya eh apa namanya tampilan ya tampilan HTML ya kan karena kita fokus ke backend dan bukan ke frontend ya temen temen oke oke jika temen temen suka video ini mohon untuk di like share dan subscribe semoga bermanfaat dan sampai jumpa